Sari kata oleh SDI Media Sari kata oleh SDI Media Atau kakiku cepat melangkah ketipu daya Biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti Maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah Jikalau langkahku menyimpang dari jalan Dan hatiku menuruti pandangan mataku Dan noda melekat pada tanganku Maka biarlah apa yang ku tabur dimakan orang lain Dan biarlah tercabut apa yang tumbuh bagiku Jikalau hatiku tertarik kepada perempuan Dan aku menghadang di pintu sesamaku Maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain Dan biarlah orang-orang lain meniduri dia Karena hal itu adalah perbuatan mesum Bahkan kejahatan yang patut dihukum oleh hakim Sesungguhnya Itulah api yang memakan habis Dan menghanguskan seluruh hasilku Jikalau aku mengabaikan hak budakku laki-laki atau perempuan Ketika mereka beperkara dengan aku Apakah dayaku Kalau Allah bangkit berdiri Kalau ia mengadakan pengusutan Apakah jawabku kepadanya Bukankah ia yang membuat aku dalam kandungan Membuat orang itu juga Bukankah satu juga yang membentuk kami dalam rahim Jikalau aku pernah menolak keinginan orang-orang kecil Menyebabkan mata seorang janda menjadi budar Atau memakan makananku seorang diri Sedang anak yatim tidak turut memakannya Malah sejak mudanya aku membesarkan dia Seperti seorang ayah Dan sejak kandungan ibunya Aku membimbing dia Jikalau aku melihat orang mati Karena tidak ada pakaian Atau orang miskin yang tidak mempunyai selimut Dan pinggangnya tidak meminta berkat bagiku Dan tidak dipanaskannya tubuhnya dengan kulit bulu dombaku Jikalau aku mengangkat tanganku melawan anak yatim Karena di pintu gerbang aku melihat ada yang membantu aku Maka biarlah tulang belikaku Maka biarlah tulang belikatku lepas dari bahuku Dan lenganku dipatahkan dari persendiannya Karena celaka yang daripada Allah menakutkan aku Dan aku tidak berdaya terhadap keluhurannya Jikalau aku menaruh kepercayaan Jikalau aku menaruh kepercayaan kepada emas Dan berkata kepada kencana Engkaulah kepercayaanku Jikalau aku bersuka cita Karena kekayaanku besar Dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah Jikalau aku pernah memandang matahari ketika ia bersinar Dan bulan yang beredar dengan indahnya Sehingga diam-diam hatiku terpikat Dan menyampaikan kecupan tangan kepadanya Maka hal itu juga Menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim Karena Allah yang diatas telah ku ingkari Apakah aku bersuka cita karena kecelakaan pembenciku Dan bersorak-sorai bila ia ditimpa malapetaka Aku tak akan membiarkan mulutku berbuat dosa Menuntut nyawanya dengan mengucapkan sumpah serapa Jikalau orang-orang dikemahku mengatakan Siapa yang tidak kenyang dengan lauknya Malah orang asing pun tidak pernah bermalam di luar Pintuku ku buka bagimu safir Jikalau aku menutupi pelanggaranku Seperti manusia Dengan menyembunyikan kesalahanku dalam hatiku Karena aku takuti kalayak ramai Dan penghinaan kaum keluarga mengagetkan aku Sehingga aku berdiam diri Dan tidak keluar dari pintu Sekiranya ada yang mendengarkan aku Inilah tanda tanganku Hendaklah yang maha kuasa menjawab aku Sekiranya ada surat tuduhan yang ditulis lawanku Sungguh Surat itu akan kupikul Dan akan kupakai bagaikan mahkota Setiap langkahku Akanku beritahukan kepadanya Selaku pemuka Aku akan menghadap dia Jikalau ladangku berteriak karena aku Dan alur bajaknya menangis bersama-sama Jikalau aku Memakan habis hasilnya dengan tidak membayar Dan menyusahkan pemilik-pemiliknya Maka Maka Biarlah bukan gandum yang tumbuh Tetapi onak Dan bukan jelai Tetapi lalang Sekianlah kata-kata ayu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!